Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Tenisimana Alhamdulillah, ini ada kiriman servisan dari daerah Lebong Ada 2 unit Keadaannya matot semua Yang satu Oppo A55 Matot Akibat kelindes Sama mobil Yang kedua ini Oppo A16 Matot juga Tidak diberi keterangan Akibat apa dia matot Jadi disini saya dahulukan Oppo A16 Lalu disini saya pasangkan Kabel power supply Perhatikan untuk Di ampernya Dia naik sedikit, hampir tidak kelihatan Lalu saya coba Tekan tombol on off Itu sudah saya tekan Ada naiknya sedikit Ada naiknya sedikit Disini saya Coba memasangkan Kabel 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 Casan Disini kita cek untuk Tegangan yang ada di Konektor baterai Nilainya 0,22 Itu Bisa dibilang Bisa dibilang Bermasalah untuk Daya pengecasannya Dan ini penampakan mesinnya Untuk di IC power Sudah ada Bekas plug Jadi sudah Dipanasi Pakai blower Ini nampaknya Ada bekas Kempot Jadi disini Saya coba Buka dulu Blok IC Cas Yang ada Di bawah Kaleng Slot SIM card Saya lepas Dulu Untuk Isolasi Anti Panas Kalau tidak salah Disini Tempat IC Cas Tapi kita lihat dulu Apakah Saya salah Dan itu Hampir Terangkat Sedikit lagi Dia sudah Terangkat Wah Benas saja Ini Konslet Ini kawan Wah Langsung Ketemu Penyakitnya Ini kawan Dioda Ini Konslet Saya Coba Perjelas Benas Saja Disini Jebol Untuk Diodanya Lalu Saya cek Menggunakan Dioda Mood Lalu Disini Saya cek Lilitan Ini Disini Terbaca Konslet Ya Betul Konslet Jadi Kita Coba Lepas Dulu Dioda Ini Mudah Mudahan Memang Disitu Penyakitnya Kawan Jadi Tidak Lama Lama Kita Mencari Kerusakannya Tapi ini Tadi Saya lihat Untuk IC Power Sudah Direbal Karena Banyak Bekas Peluk Saya Angkat Dioda Itu Sudah Saya Angkat Ini Penampakannya Disini Saya Carikan Dioda Penggantinya Saya Ambil Di Mesin Kanibal Saya Disini Saya Ambil Dioda Ini Lalu Saya Pasangkan Ketempat Dioda Yang Tapi Sebelum Saya Pasangkan Akan Saya Cek Dulu Apakah Conslet Sudah Hilang Atau Belum Kita Cek Lagi Menggunakan Dioda Mud Probe Merah Kita Letak Kaleng Dan Probe Hitam Kita Waduh Nampaknya Memang Conslet Dan Ini Penampakan Setelah Saya Angkat Kaleng IC Power Disini Nampak Banyak Pluk Jadi Saya Bersihkan Dulu Itu Saya Kuas Club Lagi Menggunakan Pisu Disini Saya Cek Kembali Saya Masih Menggunakan Dioda Mud Probe Merah Di Kaleng Dan Probe Hitam Saya Arahkan Disini Ada Penampakan Conslet Yang Ini Nampak Conslet Jadi Saya Cek Dulu Sekeliling IC Power Lampak Lampaknya Sekeliling IC Power Ini Banyak Yang Conslet Lalu Saya Cek Bagian Bawah Ini Tadi Pengangkatannya Cap PCB Terangkat Kawan Tapi Tidak Jadi Masalah Lalu Saya Cek Bagian Bawah Ini Bagian Display Ternyata Lilitan Ini Conslet Jadi Kita Angkat Lilitan Ini Mesin Saya Putar Saya Panaskan Blower Saya Dengan Suhu 360 Dan Angin Di Satu Setengah Ini Saya Angkat Dulu Lilitannya Dan Itu Lilitannya Sudah Saya Angkat Lalu Saya Putar Disini Saya Cek Kembali Prop Merah Di Kaleng Ternyata Bagian Yang Atas Conslet Jadi Saya Suntik Tegangan Disini Nah Supaya Nampak Itu Saya Tambahkan Tiner Dan Saya Saya Suntik Tegangan Disini 4 Pol Perhatikan Sekitar Sini Dan Sekitar AC Power Yang Kita Indikasi Ada Conslet Yang Yang Negatif Kita Letak Di Kaleng Dan Yang Positif Tadi Kita Letakkan Disini 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 Coba Berbesar kita perhatikan bagian sini saya belum nampak itu kawan apa di kaki IC power yang sudah bersatu jadi tidak bisa atau tidak kelihatan dia yang mana yang konselet benar saja disini tidak nampak akan tetapi di bagian sini ada yang panas disini ini blok sinyal jadi saya coba angkat bagian blok sinyalnya belum ketemu ini kawan mesin ini nampak bekas benturan juga ini kawan karena nampak bengkang mesinnya melengkung ini contohnya ini kempot bagian ini kempot kawan jadi memang bekas benturan untuk A16 nya kalau yang A55 nya keterangannya bekas kelindes 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 mobil disini saya blower karena tadi saya pegang kalengnya ada terasa panas ya kita buka kawan di sini saya bersihkan dulu lapisan yang diatasnya karena bisa menghambat panas bloweran saya jadi saya tambahkan plug sedikit supaya cepat pengangkatannya karena lumayan kokoh untuk kaleng ini menempel dan itu sudah bisa saya angkat lalu disini saya tambahkan thinner tadi terasa panas di bagian sini sebelum diangkat kaleng jadi kita cek dulu bagian itu prop merah di kaleng dan prop hitam kita arahkan ternyata memang betul konslet disini konslet jadi dua kapasitor ini konslet kita cek juga yang lain ini konslet juga jadi kapasitor ini konslet disini masih kita suntik disini lalu lalu kita perhatikan untuk penyuntikannya di kaki lilitan yang bagian atas tadi kawan karena disini konslet jadi enak menyuntiknya di kaki lilitan jadi jadi saya tambahkan di sekitar sini pertama kita cek dulu disini itu sudah saya tambahkan thinner lalu kita suntik di kaki lilitan yang ini yang ini yang ini kawan seperti di pertengahan video jadi perhatikan sekitar sini disitu sudah saya suntik belum ada supaya enak saya jamperkan langsung kawan karena susah tidak kelihatan nanti kita rabah di mana penyakitnya jadi saya tambahkan dulu timah di kaki lilitan tadi untuk meletakkan kabel negat positif MBR saya waduh kenapa dia meleber ke sana kawan nah jadi saya jamperkan ke sini jadi setelah kita jamperkan timah soldar kita jepit menggunakan buaya ini jalur positif untuk MBR saya lalu saya jepit ke sini mudah mudahan nampak ini benar benar kawan disini konslet benar saja kapasitor ini tapi dia tidak meluarkan asap kawan kita lihat saya terbesar tapi disini panas dia kawan tidak nampaknya kapasitor yang ini bermasalah yang ini karena dia cepat kering jadi saya copot kapasitor ini tidak nampak kawan ini mesinnya saya pegang kawan jadi saya curiga sama kapasitor yang ini akan saya congkel jadi saya blowar saja kawan tidak jadi saya congkel itu saya blowar dengan suhu 360 nah itu sudah saya lepas saya letak dulu disini kalau 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 memang itu permasalahannya langsung kita pasang lilitan yang kita copot disini saya cek kembali benar saja kawan kapasitor ini tadi yang bermasalah alhamdulillah kita cek kita cek kita cek benar kita cek kapasitor ini biang kerotnya jadi biang kerotnya kapasitor ini tadi kawan disuntik dia tidak ada respon tetapi diraba dia panas kita coba lagi ya betul jadi itu biang kerotnya disini saya sisikan dulu kita lihat apakah ada yang bersenggolan tidak ada lalu disini kita cek kembali benar benar saja tidak ada lagi bunyi tintit nada nada cantik multi saya tidak berbunyi lagi jadi kita lepas dulu jam turannya disini kita cek lagi di block IC power ini tadi konslet alhamdulillah tidak ada lagi aduh jadi kita cek disini tidak ada konslet disini tidak konslet lagi benar saja konsletnya sudah pergi dia kawan konsletnya alhamdulillah jadi untuk liletan tadi kita pasang kembali saya pasangkan dulu liletan ini nampaknya bukan ini liletan tadi kawan ini tidak jadi masalah kawan mau yang mana sama saja kita pasangkan mudah mudahan joss dia kawan aduh ini saya putar dulu karena agak pendek kakinya yang sebelah sana nah itu sudah terpasang lalu disini saya balik kita pasang dioda yang terbakar di awal video dan liletan yang saya lepas jadi kita pasang kembali dioda tadi sudah hilang kita ambilkan lagi diambilkan di mesin yang mana nah ini ada kawan jadi saya ambilkan dulu di mesin kanibalan saya nampaknya ini dioda saya lepas dulu lalu lalu lilitan kita ambil yang disini aja wah gak nampak kawan disini ini itu coil dan lilet maksud saya coil dan dioda sudah saya ambil lalu lanjut saya pasangkan wah kebesaran nampak kawan berapa lah disini saya gak usah lah ditambahkan loop langsung aja tapi saya lihat dulu apabila kebesaran wah kita ganti kawan nah itu untuk diodanya tadi ini nampaknya padang ngumpul mudah-mudahan terhubung dengan sempurna ini kepanjangan ini ini tadi bukan diodanya lagi kawan dioda awalnya tadi gak tahu hilang mudah-mudahan mantap itu oh iya bukan dioda masa saya lilitkan ini tadi kepanjangan dan ini dioda tadi belum saya tekankan jadi saya blower ulang itu sudah saya tekankan lalu kita diamkan hingga dingin lalu disini kita lanjut untuk mengetesnya disini saya pasangkan lagi ke frame nya dan fleksibel LCD dan bot kita pasangkan dan tentunya selalu saya ingatkan pemasangan fleksibel ini harus dirasakan ada bunyi klik kalau ada bunyi klik itu bertanda pemasangannya mantap lalu saya hidupkan mudah-mudahan menyala kawan bismillah alhamdulillah kawan hp nya sudah mantap hp nya sudah menyala disini kita tunggu dulu mudah-mudahan tidak ada kendala hingga sampai ke menu jadi hampir salah eksekusi hp ini kawan karena saya lihat itu bekas plug di IC power sangat banyak sebelum dibawa ke tempat saya mungkin sudah sempat di service itu ada pin kita coba gunakan pin pin atau sandi se no 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 ternyata tidak bisa nah 4 4 4 tidak bisa 1 2 4 jadi hp ini sudah down kawan dan bisa mendapatkan duit jajan untuk membeli rokok alhamdulillah jadi bagi kawan-kawan yang menyimak video saya ini hingga akhir detik ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalau tidak sampai habis nanti gagal paham karena di ujung-ujung video itu eksekusinya supaya tidak salah dan tentunya semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan channel saya ini ke teman-teman anda supaya cepat berkembang dan saya akan upload video apa adanya dan atau tidak akan saya upload oke terima kasih mantap